Terima kasih telah menonton video ini semoga berlangkaan dan jangan lupa subscribe dan like so keep watching Assalamualaikum Oke kali ini aku mau ngasih tutorial gimana cara ngemas souvenir dengan pegiging yang cantik Sebelum kita lanjut ke alat dan bahannya dan cara ngemasnya jangan lupa subscribe ya subscribe and like tentunya share video ini Oke cara buatnya pertama kita buat pitanya dulu caranya begini jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe Karena subscribe itu gratis guys Setelah itu digunting siap sudutnya untuk membentuk kita yang lebih bagus lagi boleh di zigzag tergantung selera ya ya gimana caranya hmm bagus kayak gini nah sudah jadi dan pita kecilnya itu untuk gantungan pasti sepanjangnya kita lipat kerdusnya kertasnya kita lipat setelah itu mekanya kita buka double tipnya sebagai perkat untuk mekanya jadi untuk mekanya itu di lipat seperti melipat kotak nasi itu ya biasa lah gampang lah mudah karena tutorial ini tutorial yang sangat mudah tentunya dengan hasil lebih giginya cantik kita masukkan boleh pakai staples atau pakai lem bakar disini saya menggunakan lem bakar oke next up kita masukkan dompet motif batiknya untuk penghiasnya di hati ya kalau kita lipat mikanya lalu kita lipat mikanya seperti ini lanjut kita melakukan pegiging pegiging cantik untuk merekat bagian atasnya boleh pakai staples disini saya memilih pakai lem bakar untuk penghiasnya untuk penghiasnya untuk penghiasnya sebenarnya boleh pakai bubble itu ya bubble warna-warni itu lebih indah cuma kali ini saya lebih memilih untuk simple saja but so good locking gitu aja cuma pakai pita kita kita rekatkan kartu namanya kartu ucapan maksudnya ya setelah itu pasang teman bakar lagi lalu lengketkan pitanya alhamdulillah sudah jadi nih souvenir dompet motif batik kemas mika dengan pegiging yang cantik happy wedding ya untuk rani dan fitri terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tetap subscribe yang belum subscribe dan like tentunya share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh